Bangkitnya sepak bola menyerang dan efektif. Brasil sudah puas menguasai Piala Dunia 1970 Meksiko. Saat itu, mereka menjadi juara untuk yang ketiga kalinya dan karenanya berhak menyimpan trofi Jules Limet secara permanen. Tercatatnya Pele sebagai manusia tersukses di Piala Dunia karena mengantar Brasil menjuarai tiga Piala Dunia itu semakin mengukuhkan dominasi tim Samba. Tak ada yang menyangka, pesta besar di Meksiko itu menandai berakhirnya hegemoni Brasil di Eropa. Hanya empat tahun setelahnya, tepatnya di Piala Dunia 1974 Jerman Barat, keanggunan Gaya Samba dilibas permainan sepak bola menyerang dan efektif Eropa yang diwakili Belanda dan Jerman Barat. Brasil semakin kehilangan pengaruhnya, seiring pensiunnya simbol sepak bola indah mereka, Pele, dari Tunas. Di Piala Dunia 1974 Jerman Barat, nama Pele ditenggelamkan sejumlah jago-jago baru, misalnya Johan Cruyff, Franz Beckenbauer, dan Gerd Müller. Cruyff dan Müller inilah yang membuat persaingan Belanda dan Jerman Barat berlangsung ketat sampai babak puncak. Setelah bersusah payah, Jerman Barat berhasil menjuarai ajang ini mengandaskan Belanda dengan skor 21. Jerman pun sukses meraih ambisinya menyandingkan gelar Piala Dunia dan Piala Eropa, yang mereka raih pada 1972. Mengingat pada turnamen kali ini, FIFA memperkenalkan trofi Piala Dunia FIFA, sebagai pengganti Gilles Limet, tidak berlebihan bila Jerman Barat disebut sebagai pionir kebangkitan sepak bola Eropa. Sementara itu, Brazil gagal menjaga kehormatan dan reputasi mereka setelah menyerah 0-1 kepada Polandia pada perebutan tempat ketiga. Data dan fakta Piala Dunia 1974 Jerman Barat 1. Kick-off babak final ditunda karena bendera subut dan tengah hilang saat kedua tim sudah siap tampil. 2. Pemain Chile, Carlos Castelli, menjadi pemain pertama yang mendapat kartu merah. 3. Pemain Polandia, Leszlo Cemikiewicz, mencetak rekor dengan menjadi pemain yang tampil 6 kali sebagai pengganti. 4. Uni Soviet tersingkir di babak knockout karena menolak menghadapi Chile. Ini merupakan bentuk protes atas terjadinya kudeta militer di Chile. 5. Haiti menjamu Trinidad di babak kualifikasi. Tercatat, tidak kurang dari 4 gol yang dicetak Haiti dianulir wasit. Atas kejadian itu, wasit itu mendapat sanksi skorsing dari FIFA.